Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulya Motor Teman-teman subscriber dimanapun anda berada Teman-teman para pemula Ini ada vario ya teman-teman Baik teman-teman saya akan Jelaskan ya Pertanyaan teman-teman juga Disini Tentang sirkulasi air Vario 110 Nah bagaimana Putaran air itu ya Atau sirkulasi air itu Di Vario 110 cc Atau vario lama Kalau di vario 125 ya Itu sudah di bagian depan Di bagian kiri Pompa airnya Di bagian disini ya Di bagian noken as Pompa airnya Nah untuk di vario lama ini Itu disini Ya pompa airnya Di bagian disini Nah sirkulasi airnya teman-teman seperti ini ya Ini radiator ya Radiator Pompa air ini akan menghisap air lewat sini ya teman-teman ya Lewat disini Ya lewat termostat Nah ini termostat akan menghisap langsung masuk ke dalam Ini lewat jalurnya ada disini ya teman-teman ya Jalur airnya dari sini ini bisa dimajukan ya Jadi sirkulasi air itu seperti ini Nah pompa air Pompa air ini akan menghisap dari termostat Termostat ini ya Jika dalam keadaan dingin ya Dalam keadaan dingin Belum panas Itu air yang akan dihisap air dari sini ya teman-teman ya Cuman air di dalam mesin saja yang berputar ke sana Dalam keadaan dingin Termostat belum membuka klep Termostat belum membuka klep Jadi air yang dihisap oleh pompa air itu adalah air sirkulasi air yang dari mesin ini saja Yang akan dihisap air yang di dalam mesin ini saja Nah seperti itu ya teman-teman ya Nah apabila mesin sudah panas Termostat ini panas Termostat akan membuka klepnya Nah klepnya terbuka Barulah pompa air ini menghisap air yang dari radiator Yang air yang dingin Air yang dingin dari radiator Terus masuk ke sini Terus keluar lagi ke sini Terus masuk ke dalam head ya Masuk ke dalam head Keluar lagi di sini Dan terus ke sini Terus ke bagian atas ya Nah terus ke bagian atas sini Terus didinginkan Didinginkan Melalui hisapan kipas Dingin Terus masuk lagi ke sini Nah itulah sirkulasinya Dan dihisap kembali Nah itu ya teman-teman ya Kalau untuk sirkulasinya Nah disini saya juga akan jelaskan Mana pompa airnya Nah ini pompa airnya di bagian disini ya Teman-teman ya Kita akan buka ini Pompa air dan termostatnya Nah saya akan tunjukkan nanti Termostatnya dalam keadaan dingin itu Menutup ya Saya akan buka termostatnya Saya akan melihatkan Ya sama teman-teman Ketika dingin dia tidak membuka ya Nah ini ya teman-teman ya Nah ini di bagian dalam ada klep ya teman-teman ya Nah di dalam disini ada klep Ini sepertinya tidak kelihatan Nah itu ya teman-teman Itu menutup ya teman-teman ya Nah itu menutup Jika dalam keadaan dingin seperti ini Kita hisap atau kita tiup dari sini ya teman-teman Itu tidak bisa ya teman-teman ya Itu klepnya sedang menutup ya Ini jika panas baru dia akan membuka klepnya Seperti di video saya sebelumnya Cara mengetes ini sudah ada ya teman-teman ya Video tempoh hari ya baru-baru ini Saya ada mengupload sebuah video tentang Cara mengetes bagus atau tidak bagusnya termostat ini Itu ada ya teman-teman ya Jika teman-teman mau melakukannya Silahkan direbus saja Lalu tiup dari sini nanti akan terbuka Nah kalau ini sekarang ini tidak mau ditiup ya teman-teman ya Untuk di termostat ini Untuk saat ini tidak mau ditiup seperti ini ya Akan tertahan ya teman-teman ya Nah dalam keadaan panas nanti dia akan terbuka Akan terbuka baru bisa menyalurkan air lewat di sini ya Nah air yang dihisap itu akan masuk ke sini ya teman-teman Nah dalam keadaan dingin dia akan menghisap dari sini dan terus ke bawah Kalau ini plong ya teman-teman ya Kalau untuk yang dari atas ini ke sini plong sekarang Nah seperti itu Nah kalau yang dari bawah di sini ini tertutup Nah kalau jadi dalam keadaan dingin dia akan menghisap dari atas ini dan langsung ke sini Nah di sini tidak ada klepnya ya teman-teman ini plong Nah jika sudah mendapatkan Jika sudah mendapatkan air yang panas atau ini sudah menjadi panas Termostatnya sudah panas Barulah termostat itu membuka klep untuk isapan dari bawah Seperti itu ya teman-teman ya Nah di sini pompa airnya ya teman-teman ya Pompa airnya di sini saya akan bisa dulu Nah ini pompa airnya Boleh kita buka dulu pompa airnya Biar teman-teman lebih jelas lagi Sampai jumpa Nah ini ya teman-teman ya Nah ini pompa airnya Kipas pompa airnya ya Nah ini Ini pompa akan memutar ya teman-teman ya Nah putarannya seperti itu Nah teman-teman ya Kita lihat Nah putaran pompa air ini ke sini Dia akan menghisap ya Nah seperti itu Putarannya ke sini dia akan menghisap Dari sini langsung masuk ke sini Ya Masuk ke sini terus ke dalam blok Masuk ke bagian atas blok ini Nah seperti ini Ya masuk dari sini Dan dihisap dikutar di sini Terus masuk ke sini Dan diteruskan ke bagian blok di sini Ya Jadi masuk ke bagian blok di sini Dan akan terus ke bagian head Saya akan buka headnya Nah terus masuk ke bagian head Di bagian di sini Di bagian di sini Nah dia akan masuk air itu lewat di sini Dan di sini Dan terus ke bagian head di dalam-dalam Di sini adalah Ruangan air semua ya Teman-teman ya Nah ini Ini ruangan air semuanya Nah di sini Nah pendinginan itu ya teman-teman ya Beda ya dengan Seperti motor-motor gede ya Kalau motor-motor gede akan masuk di bagian blok Nah untuk di vario ini Tidak masuk ke bagian blok piston ya Nah dia cuma air itu hanya di bagian head saja Ya Hanya di bagian head saja Nah seperti itu Masuk ke dalam di sini Ini ruangan-ruangan air ya Di bagian dalam di sini Nah kalau untuk di blok Ya hanya sebagai penyaluran saja Untuk di blok tempat penyaluran saja Dan air itu tidak masuk di blok Nah ini Blok tidak ada ya Tidak ada lubang-lubangnya di sini Seperti di motor-motor lain Seperti di Yamaha Atau di Jupiter MX Atau Vixen ya Vixen itu masuk ke dalam blok Airnya ada lubang-lubangnya di sini Nah untuk di vario tidak ya teman-teman ya Cuma di sini Hanya tempat lewat saja Nah di sini hanya tempat lewat air saja ya Dan itu hanya menuju ke bagian head Nah itu hanya menuju ke bagian head saja Nah ini di head ya teman-teman ya Nah di sini Bagian air-air itu akan masuk di sini Ya masuk dari bawah Masuk dari bawah di sini Dan dia berputar ke dalam Ke dalam mesin Masuk dari bawah sini dan berputar di dalam Ya dia akan keluar di sini Disap kembali di sini Ya akan keluar di bagian atas Ya disap di bagian atas di sini Nah yang di atas di sini lah Yang masuk ke radiator Bagian atas radiator ya Seperti saya jelaskan tadi Nah kita lihat lagi ya di bagian Nah seperti ini ya teman-teman ya Sangannya tadi seperti ini ya Nah ini Nah yang dari blok ini tadi Air yang panas di blok ini akan dihisap Masuk ke radiator Ya masuk ke radiator Terus didinginkan di sini Didinginkan di dalam pelui-pelui angin di sini Terus akan dihisap lewat bawah kembali Dihisap lewat bawah kembali Jika dalam gadang panas Termostatnya sudah membuka Klep atau katuk Termostatnya sudah membuka Air itu akan langsung dihisap Langsung masuk ke kipas Dan kipas menyemburkan lagi ke bagian head di sini Nah itu ya teman-teman ya Untuk penjelasan Tentang sirkulasi air dan pompa air Vario 110 Sebenarnya untuk di Vario 125 Juga seperti itu ya teman-teman Hanya berbeda Posisi pompa airnya saja Kalau untuk di Vario 125 Posisi pompa airnya Sudah di bagian depan Di bagian di sini Yang diputar langsung oleh porosnok Atau noken as Di sini Itu ya teman-teman ya Jadi Sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman ya Hanya posisi pompa airnya saja yang berbeda Nah saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya Sirkulasi airnya Terus saya ulangi sedikit di ujung Di akhir video ini Oke teman-teman ya Saya ulangi sedikit ya teman-teman ya Nah seperti ini Ya ini pompa airnya Nah Ini pompa air akan menghisap Dari sini Dalam keadaan dingin Ia akan menghisap air yang putaran di sini saja Belum menggunakan air yang di radiator Ya Kenapa dia hanya menghisap di sini saja Karena katup di termostat belum tertuka Makanya dia hanya menghisap di bagian di sini saja Di bagian air yang ada di head Yang panas ini akan keluar Dihisap oleh pompa air Ya Dihisap oleh pompa air Terus masuk lagi ke sana Nah apabila air ini sudah panas yang dihisap oleh termostat Yang oleh pompa air lewat termostat Termostat akan membuka klepnya Ya Nah jika saat klep termostat terbuka Dan air yang dari radiator itu langsung dihisap oleh pompa air Pompa air akan menghisap air yang dari radiator dan langsung masuk ke dalam head Air yang dalam radiator ini air yang dingin ya teman-teman ya Jadi wajar ya teman-teman ya Jika teman-teman hanya berjalan sekitar 5 kilo 10 kilo itu air radiator ini belum panas ya Karena dia masih menghisap dari sini Saya rasa jika 5 kilo 10 kilo itu dia baru mulai ya Baru mulai akan menghisap air dari radiator air yang dingin Itu ya teman-teman ya Nah Oke teman-teman itu saja saya rasa jelas ya Oke teman-teman saya rasa jelas penjelasan saya disini Untuk vario 110 Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Semoga teman-teman bisa memahaminya Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan saya Mohon di subscribe dulu ya channel saya Subscribe dari teman-teman Memang saya sangat saya harapkan Artinya itu akan menambah perkembangan channel ini di kemudian hari Oke teman-teman itu saja dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan subscribe Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih